Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Postkota TV Pagi ini kami bersama Bapak Camat Keramat Yati Pak Eka Darmawan Selamat pagi Pak Eka Darmawan Pagi Mas Witt Pak mungkin bisa diceritakan Bagaimana Camat Keramat Yati melakukan penanganan Untuk menghentikan memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Bapak Ya baik terima kasih Mungkin yang pertama saya sampaikan disini bahwa Wilayah Camat Keramat Yati ini mengikuti 7 kelurahan 7 kelurahan yang ada di wilayah Camat Keramat Yati Yang dimana kurang lebih jumlah penduduknya 382 ribu Inilah yang harus kita lakukan atau kita identifikasikan Dalam kondisi sehat Kondisi sehat Maksud saya adalah bagaimana upaya kita supaya mereka tidak terpapalah COVID-19 Itu niatan kita pertama awal sebagaimana daripada instruksi Pak Gubernur Maupun juga arahan Pak Gubernur dan juga kebijakan-kebijakan Pak Gubernur Sesuai dengan arahan dan kebijakan itu kita lakukan Pertama memang memperkuat Memperkuat wilayah-wilayah RT dan wilayah-wilayah RW Dalam rangka mengidentifikasikan supaya masyarakat itu terhindar dari atau tidak terpapalah oleh COVID-19 Kita sosialisasikan terutama berkaitan dengan imunisasi Imunisasi maksud saya adalah memperkuat imun Itu yang pertama Yang kedua melaksanakan protokol kesehatan Sebagaimana yang diimbau maupun yang diwajibkan kepada masyarakat Dan juga yang ketiga adalah bagaimana penanganan Protab daripada yang terpapar COVID-19 Itu yang kita lakukan Memperkuat gugus tugas RW sampai ke gugus tugas RT Seperti kita alami bersama Bahwa pada saat PSBB ini kita perketat dengan lockdown wilayah Sampai sekarang pun saya menghimbau Supaya gugus tugas RW, gugus tugas puluhan itu tetap waspada Walaupun itu zona hijau, zona merah Tetap seakan-akan bahwa ini belum berakhir Ini belum berakhir tetap zona merah Kita sinkronisasi dengan Sinergikan dengan tiga pilar Mempunyai dengan fungsi-fungsi puskesmas kelurahan Kelurahan yang bersama dengan kader-kader kesehatan FKDM, PKK Bagaimana untuk tetap semangat menghimbau kepada warga untuk disiplin Pertama itu yang disiplin Dan juga RT RW dengan satgasnya itu bagaimana memonitor Daripada aktivitas Aktivitas masyarakat itu Bahkan ada juga RW yang sampai saat ini juga Warga itu keluar masuknya itu di monitor Walaupun ini masa transisi Yang selanjutnya Alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan kebijakan Jadi satu rumah itu satu kader COVID Ya satu kader COVID ini yang RT sama RW akan lakukan monitoring Jadi kader ini di rumah tangga ini Mengingatkan supaya kalau keluar rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan Pakai masker jangan sampai lupa Lanjut kalau dari kita Pelaksanaan PSPB ini Melakukan Sanksi administrasi dan sanksi sosial Kalau sanksi administrasi denda Ada minimal Pak? Minimal berapa? Minimal itu ada yang 250 ribu Ada yang 500 ribu Alhamdulillah selama perjalanan ini Kita sudah memberikan sanksi administrasi 1049 Sejak kapan Pak? Sejak peberlakuan COVID 1049 orang Dan juga sudah Untuk Oktober saja Sudah 4.700.000 4.700.000 Terbanyak di wilayah mana Pak? Saya mengidentifikasikan bahwa terbanyak itu Lokasi titik-titik yang kita setiap Setiap hari kita pantau Pertama pasar Pasar Induk Pasar Induk Pasar Induk dan sekelilingnya Di wilayah kelurahan RW 7 Dan RW 4 Kelurahan Tengah Yang kedua Pasar Kelamat Jati Pasar Kelamat Jati Tidak hanya di dalam pasar Kita lakukan operasi ini Tetapi Di jalan Jadi orang yang melintas Baik motor maupun mobil Kita stop Kalau yang tidak pakai masker Kita stop itu rutin Dan pasar Jambul Cawang Nah ini makanya kita Minta kepada Pihak pasar Khususnya kepada pasar Bekerja sama dalam rangka Memperkuat Memperkuat Atau menerapkan protokol kesehatan Dengan maksimal Alhamdulillah Semakin lama makin meningkat Malah Pahali kota Itu setiap hari Menempatkan Apa namanya Mobil pemadam Untuk menyemprot Tiap hari Di Pasar Induk Di Spektan Itu di Pasar Induk Itu di penyemprotannya Setiap minggu berapa kali Atau setiap hari Kalau di Pasar Induk Setiap hari Setiap hari Tapi kalau di Pasar Jambul Pasar Kelamat Jati Terjadwal Itu terjadwal Bisa dua minggu sekali Karena sekarang ini Fokus terhadap Di Spektan Mandiri Bagaimana Memperdayakan Gugus Tugas RT dan RW Melakukan di Spektan Ke rumah-rumah Warga Nah kebetulan Alat-alatnya sudah ada Bantuan dari CSR Maupun bantuan dari PMI Ya dari PMI Kemudian Pak Dari beberapa pasar Yang disebutkan tadi Apakah Pelanggarnya itu Lebih banyak pedagang Atau pengendara Pak Kalau Secara data Ya Itu Piptih-piptih Kadang-kadang Pedagang itu lupa Kalau lagi melayani Dia lagi beres-beres Ini Nah lupa Nah kita Kalau sistem kan Di Pasar Induk Misalnya di Pasar Induk Kita Satgas itu keliling Keliling Karena di depan Di depan Pasar Induk itu Sudah ada Apa namanya Thermogun Ya yang datang Udah gitu Di depan itu Petugas kita sudah ada Itu kerjasama dengan Tiga pilihan dan Yonkap Yonkap peleri Dari pihak Kodam Jaya Nah itu sudah bisa terdeteksi Kalau masuk Gitu ya Cuma yang di dalam Yang pengunjuk Kadang-kadang dia Lupa Nah gitu Nah makanya kita Kebanyakan sih Sanksi administrasi Dibandingkan dengan Denda Kalau di Wilayah Pasar Induk Untuk penindakan Pak Terkait pasar kan Biasanya aktivitasnya Malam hari Ya Apakah dilakukannya 24 jam Untuk pengawasan Atau ada Jam-jam tertentu Pak di pasar Oh jadi gini Kita bagi Kita bagi Dari Pagi sampai siang Itu ada berapa Dua tim Kita Satpol PP Dua tim Sedangkan malam hari Itu yang melaksanakan Satgas daripada Pasar itu sendiri Jadi sudah dibentuk Dibentuk Satgas itu dibentuk sendiri Ya gitu Mungkin Dia apa namanya Bukan penindakan Tapi himbawan Kalau malam Iya gitu Cuma kita Kalau malam itu Kadang-kadang kita Operasi masalah Justisi Sampah 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 Gitu Kalau untuk jaga jaraknya Gimana Pak di pasar Sementara kita tahu Di pasar itu kan Perumunan orang Iya Kemudian Cara menjaga jaraknya Kalau pedagang Sudah ada Jarak-jaraknya memang ada Sudah diatur Sudah diatur ya Los-losnya itu sudah diatur Saya lihat Cuma memang orang Nah pengunjung Nah ini makanya Tiap hari Kalau pasar induk Itu Pasti Itu kita lakukan Apa namanya Penempatan anggota Tapi kalau di pasar Kelamajati Atau pasar Jambul Itu kepala pasar Meralapkan Berapa persen Pedagang Pedagangnya Pedagang Dan juga Berapa persen Kehadiran Daripada Orang yang ke pasar Kalau pasar induk Pak Haji Kosep itu Jadi Kalau sudah ada 200 orang Dia tutup tuh Oh jadi dibatasi Ada pembatasan Mudah-mudahan Ya Apa namanya Ini tetap berlangsung Karena kemarin Pas PSBB perketat Itu diberlakukan PSBB transisi ini Mungkin saya berharap Itu bisa diatur kembali Ya karena kita tahu kan Pusat keramaian Seperti pasar itu Kan paling sulit Pak Haji Untuk diberikan Pemahaman Segala macam Nah kemudian Kalau dari Jumlah 3 pasar tadi Berapa orang yang Terdeteksi Sebagai Orang yang Mengidap Corona Kalau Secara Aktif Ya sejak Pertama kali Itu Secara kumulatif Ya itu ada 1647 Nah untuk Bulan Dua bulan ini Itu ada penurunan Jadi dari 222 Sekarang menjadi 152 Di Pertanggal 4 Di wilayah Kecamatan Kelabajati Jadi saya pikir Itu ada penurunan Ada penurunan Penurunan Gitu Ada penurunan Ini mungkin Tingkat keseleraan Masyarakat Dan juga Secara pribadi Menjaga Kesehatan tubuh Untuk PHBS Dan protokol kesehatan Itu Apa namanya Dilakukan Terakhir Pak Eka Dari 7 kelurahan Yang masuk zona merah Berapa kelurahan Dan kemudian Yang orange Sampai yang sudah Hijau Berapa Pak Untuk saat ini Wilayah Jona merah Saya juga kurang Antara hijau dan merah Tapi Yang perlu diwaspadi Adalah Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Cawang Karena ini Klasternya Dari klaster Perusahaan Kantor Jadi klaster Keluarga Alhamdulillah Sebenarnya Kondisi ini Sudah Sudah hijau Cuma Kita waspadai Terjadi peningkatan Kasus Disitu Terima kasih Pak Camat Atas waktunya Pemirsa Postkota TV Dimikian Bincang-bincang Santai kita Dengan Pak Camat Keramat Yati Pak Eka Darmawan Sampai jumpa Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Terima kasih Terima kasih